Halo assalamualaikum selamat siang saudaraku selamat datang di channel dunia ikan kita akan melihat kolam biovlog menggunakan bak terpal yang dilakukan di laboratorium kolam institut pertanian Bogor Coba kita akan lihat ini adalah kolam dengan ukuran lebar 10 meter dan panjangnya 20 meter menggunakan sistem biovlog dengan 76 titik aerasi yang ini diatur dengan selang-selang ini kemudian di ujung sana itu ada supercasnya sebagai pusat tenaga untuk aerasi yang mensuplai kebutuhan oksigen di kolam ini dengan luasan 200 meter persegi ini kedalaman air rata-rata sekitar 1,2 meter dan vlog dibentuk dari empat komponen yaitu molase kemudian kapur pertanian garam krosok dan probiotik itu kita sendiri menggunakan strain bakteri basilus nitrosomonas dan nitrobacter kepadatan masih dalam tahap uji coba untuk dibandingkan dengan sistem kincir seperti tadi itu seperti yang di sana itu akan dibandingkan dengan sistem biovlog ini saat ini untuk sistem kincir menggunakan kepadatan 20 ekor per meter persegi atau per meter kubik air dan nanti untuk sistem biovlog ini akan dicoba dengan kepadatan dua kalinya yaitu sekitar 50 ekor per meter kubik air saat ini adalah baru tahap penjajakan dan kita lihat ikannya cukup cukup bagus respon pakannya dan kita coba cek bagaimana respon pakan ikan ini sisim biovlog ini dimaksudkan untuk memanfaatkan lahan-lahan yang sempit dan sumber air yang terbatas yang ada di berbagai mata wilayah kemudian bisa dimanfaatkan untuk budidaya ikan secara maksimal dengan cara sistem biovlog kita coba keliling jadi ini kolam ini adalah kolam terpal HDPE dan jika kepadatannya dua kali lipatnya maka diharapkan produktivitasnya akan dua kali lipat dari menggunakan sistem kincir untuk nilai FCR dari sistem kincir biasanya sekitar 1,4 dan diharapkan dengan biovlog ini akan membaik sampai sekitar 1,1 atau 1,2 jadi ini adalah salah satu uji coba secara praktis dan dalam skala yang cukup besar karena biovlog ini menggunakan luasan kolam sekitar 200 meter persegi kita harapkan nanti hasilnya akan lebih baik daripada sistem kincir jika FCRnya bisa tercipta 1,2 atau 1,1 maka teknologi ini cukup bagus untuk lahan-lahan sempit yang atau sumber air yang terbatas karena pada proses ini pergantian air sangat minim kita coba lihat ke supercasnya sana ya ini adalah titik-titik airasi yang digunakan dengan menggunakan keran-keran sehingga bisa mengatur airasi yang diperlukan di sistem ini ini gelombung udaranya cukup besar ini sumber oksigen atau air aslinya dengan dengan supercas mesin supercas yang ada di sini dilengkapi dengan busel nih kalau terjadi listriknya mati jika teknologi ini berhasil dan bisa menghasilkan FCR sekitar 1,1 atau 1,2 maka teknologi ini cukup bisa direkomendasikan untuk diterapkan di masyarakat pakan yang digunakan adalah pakan terapung dengan protein minimal 32% bibit yang digunakan adalah ukuran 18 gram target panen adalah berat 300 gram sampai 400 gram dengan masa budidaya sekitar 4 bulan nanti kita akan tunggu bagaimana hasil realnya berapa FCRnya dan SRnya itu saja yang bisa saya laporkan semoga menginspirasi dan bermanfaat terima kasih salam berikanan dan salam untuk semuanya